Rahasia Hiolo Kemala Jilid 12 Di tengah pertarungan, Hoa In Leong berpikir di hatinya, apa yang sebenarnya telah terjadi? Bukankah Kiu Im Kau Chu telah berkata dengan jelas bahwa dia menghendaki aku dalam keadaan hidup? Kenapa perempuan ini malahan begitu bernas untuk membunuh aku? Kalau Toh ingin membunuh aku, kenapa tidak ia gunakan pedang lemasnya sebuah telapak tangan yang kecil dan putih tiba-tiba mencengkeram ke arah dadanya, ini memaksa anak muda itu harus segera menarik kembali lamunannya, ia berjongkok ke samping, tangannya digetarkan ke atas dan dengan kelima jari tangannya yang direntangkan bagaikan kuku Garuda, dicengkeramnya urat nadi di atas pergelangan lawan. Wee Suyok miring ke samping menghindarkan diri dari serangan Kim Leong Tem Chiao, naga emas mengunjukkan. Cakarnya, si anak muda itu, mendadak telapak tangannya ditekan ke bawah dan membacok jalan darah Tian Heng Hiat di bahunya, sementara jari tangan kirinya setegang tombak menusuk jalan darah Hu Chiat Hiat di lambung. Hu Chiat Hiat merupakan jalan darah pertemuan di tubuh manusia, apabila tempat itu sampai tertotok, maka hawa darah akan membuyar ke samping, jiwat pun otomatis terancam. Padahal serangan itu dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, cukup dari desingan angin serangannya dapat diketahui bahwa ancaman tersebut benar-benar mengerikan. Ho A In Leong sangat terkejut, buru-buru ia memutar badannya ke samping untuk menghindarkan diri. Tiba-tiba terdengar Chow A Chong Gi berteriak keras, Seng Lokui, setan tua, mau bunuh mau cincang aku orang si Chow A tak nanti mengerutkan dahi, tani kalau engkau hendak mempermainkan diriku, HMMM. Jangan salahkan kalau aku orang si Chow A akan mencaci maki dirimu, Tong Chu penerimaan anggota, Seng Sin Sem tertawa seram. Heeh, hee, hee, kau Chu ada perintah untuk melayani sobat muda bermain sebanyak beberapa jurus, sedang aku pun hanya melaksanakan perintah belaka, mau maki mau marah silahkan saja, Yang pasti aku tak berani membunuh dirimu Chow A Chong Gi memang seorang laki-laki yang berangasan, Begitu terjun ke dalam gelanggang dia lantas melancarkan serangkaian serangan yang menggetarkan hati. Dengan pukulan-pukulannya yang serba keras dan penuh bertenaga, Mula-mula ancamannya itu mendatangkan juga hasil yang diinginkan, tapi lama-kelamaan dengan usianya yang muda. Dan tenaga dalamnya yang serba terbatas puluhan jurus kemudian tenaga serangannya makin mengendor, Akhirnya pukulan-pukulan yang dilancarkan juga makin lemah jadinya. Seng Sin Sem sendiri sebagai seorang Tong Chu tentu saja memiliki ilmu silat yang tinggi, Sudah puluhan tahun ia berkelana dalam dunia persilatan. Baik pengetahuan maupun pengalamannya boleh dibilang luas sekali, Ditambah lagi dia adalah seorang manusia yang licik dan banyak akalnya. Sejak awal pertarungan, dia hanya bergerilia belaka memeras tenaga Choa Conggi, Menanti jalannya pertarungan sudah dikuasahi, Dia baru pukul sana hantam kemari seperti orang lagi mempermainkan musuhnya. Padahal hak kekatnya ia sedang mencari kesempatan untuk menyarankan pukulannya ketubuh lawan. Sayang musuhnya ini berani mati. Ilmu silatnya juga istimewa, Bertarung setian lama dia belum berhasil juga untuk memenuhi harapannya. Choa Conggi semakin berang, Ketidaksabarannya membuat mukanya sampai ketelinga jadi merah padam, Napasnya ngos-ngosan seperti kerbau. Serangan yang dilancarkan juga semakin ngawur. Hoa Ing-Liong merasa amat terperanjak cepat teriaknya dengan suara lantang, Tenang, tenang. Saudara Conggi, Jangan keburu nafsu, Bertempurlah pelan-pelan, Bagaikan bayangan setan, Bu E. Suyok menerjang maju ke muka, Bentaknya dengan dingin, Sudah, Kamu tak usah campuri urusan orang lain, Uruslah dirimu sendiri telapak. Tangannya segera diayun ke depan menghajar batok kepala anak muda itu. Cukup keji serangan tersebut bahkan tenaganya bagaikan bukit taisan yang memindah di atas kepala. Dalam kejutnya Hoa Ing-Liong berusaha untuk berpaling sambil berkelit, Tapi sayang terlambat, Ia saksikan telapak tangan musuh yang putih bagaikan pualan itu tahu-tahu sudah berada beberapa inci di atas kepalanya. Untunglah di saat yang amat kritis itu terdengar Kiu Im Kau Chu membentaknya ring, Aku menginginkan yang hidup bentakan tersebut penuh bernada kemarahan yang menguncak. Bu E. Suyok terperanjat, Gerakan tangannya segera terhenti di tengah jalan. Menggunakan kesempatan itu Hoa Ing-Liong menjejakan kakinya dan mundur delapan dipa ke belakang, Dengan demikian loloslah diadari ancaman tersebut. Hoa Ing-Liong memang jauh berbeda dengan manusia biasa, Bila orang biasa yang baru lolos dari ancaman bahaya maut, Miscaya nyalinya akan pecah dan peristiwa itu akan mengakibatkan kemarahan yang mendekati kalap. Sebaliknya Hoa Ing-Liong tetap tenang, Dipandangnya sekejap sekeliling arna pertarungan, Kemudian sambil mengerahkan tenaga dalamnya dia membentaknya ring, Tahan bentakan itu diutarakan dengan tenaga penuh, Kerasnya bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, Membuat jantung orang bukan saja berdebar keras, Telinga pun jadi sakit rasanya. Jangan dibilang Coa Conggi yang memang ketet terhebat, Si Mio berdua yang sedang bertarung melawan Ted Kiantok pun berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ketika mendengar bentakan tadi, Semuanya terkejut dan serta merta juga pertarungan pun terhenti. Paras muka Kiu Im Kau Chu agak berubah, Diam-diam pikirnya di dalam hati kecil, Hebat juga tenaga dalam yang dimiliki bocah itu, Rasanya tidak berada di bawah kemampuan Hoa Tian Hong. Aku tak boleh terlalu memandang enteng orang ini, Sementara di hati kecil dia berpikir demikian, Diluaran segera tegurnya dengan lantang, Ada apa? Ada persoalan yang hendak kau ucapkan Hoa Tian Leong tidak menggubris pertanyaan itu, Dia berpaling ke arah si Mio yang masih berdiri dengan muka menyeringai dan serunya, Kau boleh temani nonamu untuk, Berlalu lebih dulu dari sini si Mio tertegun, Kemudian serunya mendadak, Dengan dasar apakah hengkau memerintah aku persoalan yang sedang kami hadapi sama sekali, Tak ada sangkut pautnya dengan diri kalian berdua, Maka ku anjurkan janganlah mencampuri urusan ini, Maksud dari ucapan anak muda itu cukup jelas, Ia telah bersiap sedia melangsungkan pertempuran mati-matian, Maka diharapkan orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kejadian itu dipersilahkan untuk berlalu lebih dulu, Tidak si Nona baju hitam itu segera menampik, Kalau mau pergi, kita harus pergi bersama-sama Nona tak usah khawatir kembali Hoa Tian Leong membujuk, Aku kan sudah berkata bahwa urusan ayahmu tak akan ku campuri, Pokoknya bila persoalan ditempai ini sudah selesai, Aku pasti akan mencari Nona untuk merundingkan lagi tentang persoalan ini, Enak benar kalau bicara, Bagaimana kalau seandainya kau mampu selasinio dengan suara parau, Ngacobe lo bentak Nona baju hitam dengan muka dingin, Siapa yang suruh engkau mencampuri urusan ini? Sana menyikir jauh-jauh dari sini aku tidak mengapa ada, Semua perkataanku adalah sejujurnya, Andai kata dia sampai mati terbunuh Kiu Im Kau Chu, Bukankah kita akan menggigit jari tentu saja dibalik semua persoalan itu, Sebetulnya terdapat suatu hubungan yang aneh sekali, Dan hubungan itu cukup membingungkan mereka-mereka yang terlibat, Tak bisa diragukan lagi, Si Nona baju hitam itu menaruh kesan yang sangat mendalam terhadap Hoa In Leong, Akan tetapi dia pun menguatirkan keselamatan ayahnya, Karena itu perasaannya jadi serba salah, Caranya berbicara pun jadi mengarah dua bagian, Sebaliknya si Nyo amat setia kepada majikannya, Apa yang dikuatirkan cuma keselamatan majikan tuanya, Selain itu dia pun khawatir majikan mudanya terjebak dalam jaring cinta, Maka setiap saat dia berusaha menyakiti hati Hoa In Leong, Sedang keputusan dan caranya berpandangan pun sangat tegas, Hoa In Leong pribadi hakikatnya tidak mempunyai prasangka apa-apa, Dia mengira apa yang diucapkan si Nyo adalah kata-kata yang sejujurnya, Dan tujuan si Nona baju hitam membantu dirinya, Serta menguatirkan keselamatan jiwanya juga tak lain demi keselamatan ayahnya, Sebab itu dia cuma tertawa ewa, Sudah, pergi, pergi sana serunya sambil ulapkan tangan, Aku yakin masih mempunyai kemampuan untuk menjaga diri, Kalian tak usah menyanyakan waktu bagi urusan yang tak penting lagi terdengar, Bwee Suyok mendengus dingin dengan bibir dicibirkan, Sedangkan si Yau Ciu yang selama ini hanya membungkam terus, Sekarang pun berseru sambil tertawa seram, Heeeh, 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 mau pergi? Aku rasa tak akan segampang itu Hoa In Leong mengalihkan pandangan matanya ke sekeliling gelanggang, Lalu tersenyum, Oh 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 oh, Rupanya saudara si Yau juga terhitung salah seorang anggota Kiu Im Kau, Suatu kejadian yang sama sekali tak terduga bagiku ejeknya, Lantaran soal Wan Hang Giok yang dicintainya si Yau Ciu merasa benci sekali terhadap Hoa In Leong, Boleh dibilang rasa bencinya itu sudah merasuk ke dalam tulang sum-sum, Mendengar itu, dia celingukan kesana kemari, Kemudian katanya, HMMM, engkau gemar bermain perempuan kesana kemari, Berani menggaet juga sumuai aku orang si Yau, Mendadak perkataannya terputus sampai di tengah jalan, Dia menjurah kepada Kiu Im Kau Ciu dan berkata, Hamba minta izin untuk turun ke gelanggang kau hendak beradu tenaga dengan Hoa Si Yau Hiap tanya Kiu Im Kau Ciu dengan sangsi, Hamba minta izin untuk menahan perempuan itu jawab Si Yau Ciu dengan hormat, Huuh, kamu itu manusia macam apa maki Hoa In Leong dengan suara mendengkol, Si Yau Ciu menengadah lalu menjawab, Aku hendak menggunakan kera yang sama untuk menghadapi dirimu, Kau telah merampas pacarku, Maka sekarang aku orang si Si Yau juga akan bunuh kekasihmu ini, Akanku suruh engkau bagaimana sengsaranya orang patah hati Hoa In Leong betul-betul dibuat menangis tak bisa tertawa pun tak dapat, Tapi ia masih berusaha mengendalikan hawa amarahnya, Dalam keadaan begini ia betul-betul segan untuk memberi perjelasan, HMMM, bagus, bagus sekali serunya sambil mendengus dingin kalau engkau memang merasa bernyali, Kenapa tidak bertempur saja melawan diriku? HMMM, engkau adalah milikku, Kenapa musti cari wetu kas buwe suyok dari samping dengan dingin kalau ingin turun tangan, Ayolah kulayani keinginanmu itu telapak tangannya segera diayun ke depan, Segulung angin pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke depan, Hoa In Leong miringkan badannya menghindarkan diri dari ancaman tersebut, Kemudian hardiknya tunggu sebentar setelah berhenti sejenak, Dengan sinar maita yang tajam tiba-tiba ia berpaling ke arah Kiu Im Kau Chu, Lanjutnya, sebelum terjadi peristiwa apa-apa, Hendakku peringatkan lebih dulu kepadamu, Andai kata ada orang hendak menyusahkan si Nyo berdua, Heeh, 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 Kau Chu, Jangan salahkan kalau aku akan bertindak kejam tiba-tiba Nona berbaju hitam itu berseru, Siapapun jangan harap bisa menyuruh aku tinggalkan tempat ini, Kalau tidak, aduh, Rupanya tanpa menimbulkan sedikit suara pun si Nyo menotok jalan darah kakunya, Begitu majikannya terkulai, Dengan gerakan paling cepat di sambarnya Nona itu, Lalu sambil mengempitnya dengan gerakan cepat perempuan jelek itu meluncur turun ke bawah bukit, Si O Chiu menggerakan tubuhnya akan mengejar tapi Kiu Im Kau Chu keburu berseru dengan lanteng, Kembali, Biarkan mereka pergi, Si O Chiu tak berani membangkang, Terpaksa dia menghentikan gerakan tubuhnya dan melotot sekejap ke arah Hoa In Leong dengan gemas, Hoa In Leong sendiri pura-pura tidak melihat, Dia malah berpaling ke arah Chonggi sambil berkata, Saudara Chonggi, Engkau juga harus pergi dari sini, Kenapa mesti pergi teriak Chonggi dengan mata melotot dan dan alis mata berkenyit, Memangnya kau anggap aku adalah seorang pengecut yang takut mampus Hoa In Leong tersenyum, Tentu saja tidak sahutnya, Kiu Im Kau Chu hendak menangkap Si O Chiu. Sekalipun aku tak tahu apa maksud tujuannya, Tentu saja Si O Chiu tak dapat menyerah dengan begitu saja, Maka Si O Chiu akan bertempur mati-matian melawan mereka, Kalau memang begitu, Ayolah kita kerjakan teriak Chua Chonggi dengan lanteng, Sekalipun harus mampus, Delapan belas tahun kemudian aku juga akan hidup lagi, Sebagai seorang laki-laki Saudara Chonggi, Aku kagum sekali oleh kegagahanmu, Akan tetapi sebagaimanapun juga. Sudah, kau tak usah banyak bicara lagi, Kalau mau bertempur rayoh kita lakukan sekarang juga dengarkan dulu perkataanku Bujuk In Leong jika aku mati kau lah yang berkewajiban untuk membalaskan dendam bagiku, Apalagi, Yee aaa, Harap saja Saudara Chonggi jangan tersinggung, Hak kekatnya ilmu silatmu bukan apa-apaku. Bila engkau turut campur bukannya membantu malah justru akan memecahkan perhatianku. Aku justru malahan tak bisa pusatkan perhatian untuk bertempur melawan mereka. Perkataan semacam itu boleh dibilang sangat belak-belakan dan berterus terang, Andai kata orang lain yang diucapi kata-kata seperti itu, Sedikit banyak mereka akan berpikir dua kali. Apa mau dibilang Coa Chonggi adalah pemuda yang setia kawan. Dia tak mau tahu soal lain kecuali tujuannya. Maka berbicara dengannya sama juga seperti tidak berbicara sama sekali. Tampak sinar matanya berkilat, Lalu dengan suara tak senang hati teriaknya, Kenapa? Memangnya cuma kau saja yang boleh tunjukkan kebolehannya sedang orang lain tidak boleh. Kalau kau suruh aku kabur meninggalkan teman, Lantas jadi apakah aku Coa Chonggi di mata orang melihat kekerasan hati rekannya itu? Hoa Ing Leong jadi cemas, serunya lagi, Tapi dalam soal ini bukan soal setia kawan atau tidak, Situasi yang kita hadapi sekarang, Sudah, tak usah banyak bicara lagi, Aku tak mau mendengarkan tukas Coa Chonggi tiba-tiba dengan suara keras. Begitu selesai berteriak, Dia lantas melompat ke depan Seng Sin Sem dan langsung mengayunkan kepalanya untuk menyerang. Setelah beristirahat sebentar, Tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti sedia kala, Otomatis tenaga serangannya juga amat hebat pula. Seng Sin Sem cepat berkelit ke samping menghindarkan diri dari serangan musuh yang lihai, Kemudian sambil menerjang maju ke depan dia balas melancarkan serangan berantai. Begitulah, pertarungan pun segera berkobar. Dua orang itu saling menyerang dengan gencarnya. Angin pukulan bayangan telapak tangan memenuhi seluruh hangkasa, Untuk sesaat mereka bertempur dalam keadaan seimbang dan sama kuat. Melihat rekannya sudah bertempur, Hoa Ing Leong pun tak bisa berbuat apa-apa lagi, Dia lantas berpikir, Rasa setia kawannya setinggi langit, Yeaa, aku harus kagum dan berterima kasih kepada dia lah pun berpaling kepada Kiu Im Kau Chu, Lalu ujarnya dengan dingin, Aku ingin mergisahkan semua cerita, Bersediakah Kau Chu untuk mendengarkan ee-e-e, Dalam keadaan semacam ini pun kau masih berniat untuk bercerita tanya Kiu Im Kau Chu keheranan. Oh 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 oh, ceritanya pendek sekali, Tak akan makan waktu terlalu banyak untuk mengisahkannya Kiu Im Kau Chu tersenyum. Kalau engkau memang punya kegembiraan untuk berbuat demikian, Ceritakanlah, aku akan mendengarkannya dengan seksama dulu, Ketika Raja Chu Ahong menderita kekalahan total di sungai Wutang, Han Kau Cheo U yang cerdik dan bijaksana tiada bermaksud memaksa lawannya untuk bunuh diri. Dalam hati kecilnya dia hanya bermaksud untuk mendesaknya hingga tak ada jalan kabur lagi Dan suruh dia menyerah kalah dan dipakai tenaganya Kiu Im Kau Chu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar cerita itu. Ha 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 Engkau memang pandai sekali memutar balikan duduknya perkara, Setelah mengalami kekalahan demi kekalahan di tangan siang Ye U, Ha 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 Catatan sejarah dalam sejarah hanya tercatat bagaimana akhir dari kejadian itu, padahal Chiu Ahong mempunyai kekuatan yang bisa mencabut bukit. Dia merupakan seorang jenderal yang tangguh dalam usaha mempersatukan semua daratan Hon Kho Chiu ou membutuhkan manusia-manusia berbakat semacam itu, dari mana Kau Chiu bisa mengatakan bahwa ia bermaksud untuk membunuhnya Kiu Im Kau tertawa, sahabnya, Lok Pang, tidak mempunyai kebijaksanaan. Untuk mengampuni musuh-musuhnya, setelah siang Yew mati, dunia pun jadi aman, apa perlunya dia mesti menerima jenderal musuh sebagai panglimanya tiba-tiba seperti baru saja memahami sesuatu, ia berhenti sejenak, lalu sambil berpaling ke arah pemuda itu lanjutnya, apa maksudmu mengucapkan kata-kata semacam itu? Apakah engkau telah mengambil keputusan hendak beradu jiwa denganku haaah, 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 akhirnya Kau Chiu mengerti juga maksudku. Seru Hoa In Leong sambil tersenyum. Setelah berhenti sejenak, dengan wajah bersungguh-sungguh ujarnya lebih jauh, keluarga Hoa cuma mempunyai anak cucu yang rela kehilangan kepala, tapi tak akan mempunyai keturunan yang sudi ditawan. Sekalipun aku sudah tersudut dan tak ada jalan pergi lagi, akan kugunakan segenap kemampuan yang kumiliki untuk melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Aku lebih rela mati konyol daripada ditawan dan dihina olehmu. Kalau toh Kau Chiu sudah memahami perkataan itu, hal ini jauh lebih baik lagi. Tapi sebelumnya hendak kuterangkan dulu kepadamu, bila ada yang terluka atau sampai tewas, maka semuanya adalah tanggung jawab Kau Chiu sendiri. Sebab setelah bertempur nerti, aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi, mula-mula Kiu Im Kau Chiu tertegun, menyusul kemudian dia pun tersenyum geli. Ah ah ah, kamu ini selalu ada-ada saja tegurnya, urusan tak akan berubah jadi demikian seriusnya. Aku kan bukan lopang sedang engkau juga bukan siang yeu dari kerajaan Siu. Tidak mungkin kau akan kudasak hingga kehilangan jalan mundur HMM, ucapan semacam itu hanya perkataan yang sama sekali tak ada artinya tukas Hoa in Leong demi dendam kematian sumasyokyamu, juga dengan mencegah ambisi Kiu Im Kau kalian merajai dunia perselatan dan menciptakan badai pembunuhan, bagaimanapun juga harus mencampuri urusan ini. Tapi karena semenjak kecil aku sudah diri diketat, aku tak ingin bertindak secara gegabah. Seandainya aku kalah maka aku pun akan berusaha untuk mengundurkan diri dari sini, jika kau cu bermaksud menangkap hidap-hidup diriku. Hei, 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 lebih baik jangan bermimpi di siang hari bolong. HMM, engkau ingin beradu jiwa, jengek buwe suyo dengan dingin justru nona tak akan membiarkan engkau mampus Hoa in Leong tersenyum, pelan-pelan dia alihkan pandangan matanya ke arah gadis itu, kemudian sahutnya, bukannya aku sengaja berbicara sombong, jika kalian hendak main kerubut maka untuk membunuh aku gampang, tapi mau menangkap aku? Huh, bukan urusan gampang seandainya aku turun tangan sendiri tanya Kiu Im Kau Cu secara tiba-tiba. Kau maju sendiri juga sama saja jawab Hoa in Leong dingin, ucapannya sangat tegas. Mendengar jawaban tersebut, paras muka Kiu Im Kau Cu berubah hebat, ia tertawa dingin tiada hentinya. Haruslah diketahui, Kiu Im Kau Cu adalah seorang manusia yang berpandangan picik dan amat menitik beratkan soal dendam dan sakit hatinya. Tapi sikapnya selama ini terhadap Hoa in Leong bisa ramah hal ini dikarenakan pertama, usianya sudah makin lanjut, otomatis watak dan sikapnya juga jauh lebih ramah, kedua di masa lalu dia mempunyai kesan yang baik terhadap bayah ibu Hoa in Leong, yakni rasa kagumnya terhadap Hoa Tian Hang dan rasa sayangnya terhadap Pekun Gi. Hoa in Leong sangat mirip dengan ayah ibunya. Lagipula sebagai seorang angkatan yang lebih muda ditambah pemuda itu bukan sasaran dari gerakannya kali ini, maka untuk mempertahankan gensinya sebagai seorang angkatan tua, dia berusaha untuk mengendalikan sifat ganasnya. Tapi sekarang sikap Hoa in Leong yang serius dan suaranya yang dingin telah menyinggung perasaan serta gensinya. Sebagai seorang manusia yang berpandangan sempit tentu saja paras mukanya berubah hebat, karena gusarnya dia tertawa seram. Hoa in Leong tetap berdiri tanpa perubahan, sementara hawa murninya dianggiam telah disiapkan, berjaga-jaga atas seragapan yang tiba-tiba akan dilakukan Qim Kau Chu. Di tengah keheningan yang mencekam sekeliling puncak bukit itu, tiba-tiba terdengar suara seruan merdu berkumandang datang, di sini, di sini, ibu, ayo cepat sedikit. Suara itu berasal dari sisi kanan puncak bukit itu, tanpa sadar Hoa in Leong berpaling ke arah mana berasalnya suara tadi, terlihatlah sesosok bayangan merah melayang turun dari tengah udara. Di belakang bayangan merah tadi mengikuti seorang nyonya setengah bayah yang memakai baju warna hijau. Ketajaman metoh Hoa in Leong luar biasa, meskipun ia berdiri di puncak bukit enam tujuh puluh kaki jauhnya dari bayangan itu, cukup dalam sekilas pandangan ia dapat melihat bahwa perempuan setengah bayah itu sangat cantik dan berwajah agung, usianya antara empat puluhan. Sedangkan bayangan merah di depannya adalah seorang gadis muda yang berparas cantik jelita. Kayu Anona itu menandingi kecantikan Dwee Suyok, cuma dia lebih lincah dan penuh gairah hidup, jauh berbeda dengan Dwee Suyok yang dingin kaku bagaikan salju. Hoa in Leong yang romantis. Dalam keadaan begitu tidak bernafsi lagi untuk menikmati kecantikan paras mukanya, ia lebih terkesima oleh keindahan gerak tubuh yang didemontrasikan Nona tadi. Ketika melayang turun dari udara, tubuhnya lurus dan tidak bergeser barang sedikitpun ke samping. Keindahan dan kelincahannya melebih gidadari dari kahyangan. Ini menunjukkan kalau ilmu silatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Usia Nona itu baru enam tujuh belasan, tapi dengan usia semuda itu ilmu silatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Siapa yang akan percaya dengan kejadian ini bila tidak menyaksikan dengan mati kepala sendiri? Termangu-mangu Hoa in Leong melihat kelihayan orang, dalam hati dia lantas berpikir, Murid siapakah gadis itu? Sungguh tak kusangka dalam dunia persilatan masih terdapat kepandaian sakti yang jauh melebih keampuhan keluarga Hoa kami ketika masih melayang di udara, tanpa mengurangi daya luncur badannya tiba-tiba saja Nona itu berseru, Ibu, coba lihatlah. Masa untuk melawan seorang tua bangka pun Koko tak mampu untuk memenangkannya, betul-betul memalukan sekali. Sekembalinya di sini dia mesti dihukum berlutut selama tiga hari dan tak boleh makan kau yang mesti dihukum berlutut di depan altar selama 30 hari tanpa boleh makan teriak Coa Conggi dengan geram. Si Nona cantik itu tertawa cekikikan. Siapa suruh kau tidak pulang semalaman, tapi lari ke sini dan berkelahi dengan orang? Kau telah bikin susah diriku saja. Mendingan kalau menang, huhuh. Mengalahkan pun tak mampu. Kau mesti dihukum untuk berlatih lebih tekun lagi. Setelah melayang ke atas tanah, dua orang itu pelan-pelan maju ke tengah gelanggang. Miji, jangan ribut dulu serunyonya setengah baya itu, kita berlatih ilmu silat adalah untuk menguatkan badan. Ilmu silat bukan dipakai untuk cari nama atau ribut-ribut dengan orang setelah berhenti sebentar, lanjutnya, anak Gi, cepat berhenti. Ayuh pulang Coa Conggi tidak menguasai tenaga dalamnya secara sempurna, sejak pertama kali tadi sudah keteter hebat. Keadaannya pada saat ini mengenaskan sekali. Peluh membasahi sekujur badannya, untuk berbicara rasanya sulit sekali. Karena itu dia hanya membungkam belaka walau mendengar seruan dari ibu dan adiknya. Semua kekuatan dan pikirannya hanya terpusat untuk mematahkan serangan-serangan dasyat dari lawannya. Hoa In Leong hampir tak percaya dengan pendengaran sendiri, ditatapnya kedua orang perempuan itu dengan termangu-mangu, sementara dalam hati kecilnya merasa kaget sekali. Ya ampun, jadi perempuan itu adalah ibu dan adiknya saudara Conggi. Benar-benar di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia Kiu Im Kau Chu lebih-lebih terkejut lagi, dia pun berpikir, jadi perempuan itu adalah ibunya bocah si Coa itu. Wah, tampaknya apa yang kuharapkan sukar tercapai hari ini, aku harus mencari akal untuk mengatasi persoalan ini. Perempuan ini licik dan berakal panjang, sebelum tujuannya tercapai dia segan untuk berhenti di tengah jalan. Sekalipun dia telah sadar bahwa tenaga dalam yang dimiliki. Pendatang itu lihai sekali dan mungkin ilmu silatnya bukan tandingan tapi ia tak sudi berhenti sampai di situ saja. Dia pun tahu perempuan itu adalah ibunya Coa Conggi, sedang Coa Conggi yang setia kawan adalah sahabat karib Hoa In Leong. Bila dia ingin menangkap Hoa In Leong, serta merta akan bentrok juga dengan ibu dan putrinya itu, padahal keyakinan untuk menang tak ada, dapat dibayangkan betapa kacaunya pikiran Kau Chu itu. Kendati begitu, air mukanya tetap tenang dan kalem, sedikit pun tak nampak panik atau bingung dari sini semakin kentaralah bahwa watak Kiu In Kau Chu memang keras sekali. Selang sesaat kemudian, diam-diam ia memberi tanda kepada anak buahnya dengan kode yang tidak dimengerti orang lain, serentak kawanan jago dari Kiu In Kau itu bersiap-siap untuk mengundurkan diri dari tempat kejadian. Dalam pada itu, Hoa In Leong masih belum merasa apa-apa, sedang Coa Conggi juga lagi bertempur dengan sungguh-sungguh. Lama-kelama Anyonya setengah bayak itu mulai merasa tak sabaran, diam melirik sekejap ke arah putrinya, kemudian berkata, Anak Wi, pergi ke sana dan gantikan engkohmu, tapi jangan lukai orang gadis cantik yang disebut anak Wi itu mengiakan, dengan langkah yang lembut dia masuk ke dalam arna. Pada saat itulah, dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat Kiu In Kau Chu menerjang ke depan, jari tangannya langsung menotok jalan darah Jikeng Hiat di dada kiri Hoa In Leong. Mimpi pun si anak muda itu tak menyangka kalau dia bakal disergap, tak ampun tubuhnya jadi lemas dan roboh ke tanah dalam keadaan tak sadar. Kiu In Kau Chu yang telah menyusun siasatnya, cepat mengempi tubuh si pemuda itu dan kabur ke depan, serunya, Ayoh mundur dengan menutulkan ujung toyanya ke atas permukaan tanah, ia kabur menuju hutan lebat di sebelah kiri. Sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Melihat ketuanya sudah mengundurkan diri, kawanan jago dari Kiu In Kau ikut berseru pula dengan nyaring, masing-masing segera menggerakan tubuhnya ikut kabur juga dari sana. Tak perkirakan rasa kaget Hoa Conggi menyaksikan kejadian itu, segera bentaknya, eh eh eh, mau lari kemana kalian? Tinggalkan dulu orang itu ujung kakinya segera menjejak permukaan tanah, dengan gerakan yang cepat dia ikut mengejar ke dalam hutan. Tapi baru beberapa kaki dia berlalu iji bagaikan bayangan sudah menyusul di hadapannya, sambil menghadang jalan pergi kakaknya dia berseru nyaring, eh eh eh, mau apa kamu mau coba kabur iya yaa minggir, minggir aku harus menolong temanku itu, teriak Hoa Conggi dengan paniknya. Dia menyusup ke samping dan mencoba untuk kabur lewat samping tubuh adiknya. Siapa tahu gerakan tubuh iji jauh lebih cepat daripadanya, baru saja badan pemuda itu bergerak, tahu-tahu nona itu sudah menghadang lagi di hadapannya. Siapakah orang itu, siapakah orang itu sama sekali tak ada sangkut prautnya dengan kita tukas nyonya setengah bayak itu tiba-tiba anak giayoh kembali mendengar panggilan dari ibunya itu, Coa Conggi tak berani membangkang, terpaksa dia menyahut, tapi, tapi, ibu, orang itu adalah putranya Hoa Taihijab, dia adalah sahabat karibku siapa si Hoa Taihijab itu selawiji. Ak-a-ah, kamu anak perempuan, lebih baik jangan banyak bertanya tukas Coa Conggi cepat apalagi dia sedang menghawatirkan keselamatan rekannya. Jawaban tersebut kedengaran ketus sekali. Kontan saja weji mengerutkan dahinya, eee, 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 koko, kau berani galak yaa teriaknya dengan penasaran tak usah bertanya yaa tak usah bertanya, siapa yang pingin tahu dengan bibir dicibirkan dia lantas berdiri bertolak pinggang dan persis menghadang jalan perginya, tampaknya gadis itu berprinsip demikian, boleh saja aku tak usah banyak bertanya, tapi engkau pun jangan harap bisa lewat dari hadapanku, rupanya Coa Conggi cukup mengetahui sifat binal dari adiknya ini, bukan saja dimanja ibunya ilmu silatnya berkali-kali lipat lebih lihai dari kepandaian sendiri, pemuda itu segera menyadari kekeliruan sendiri. Terpaksa dengan muka merengek katanya, Oh oh oh, adikku yang baik, koko sudah salah bicara, maafkanlah daku, berilah jalan kepadaku agar aku bisa lewat. Ketahuilah orang itu adalah sahabat karib kokomu dan sekarang dia sudah ditangkap orang. Bila koko tidak berusaha untuk menyelamatkan jiwanya, tentulah aku akan dianggap sebagai manusia pengecut yang takut mati. Aku pasti akan dituduh orang bukan laki-laki yang setia kawan lalu apa sangkut pautnya dengan aku jengek wiji dengan sinar matuh, tajam memancar keluar dari matanya. Bagaimana sih tak ada hubungannya dengan kau bagaimanapun juga aku kan saudara kandungmu seru Coa Conggi dengan gelisah. Tiba-tiba hatinya agak bergerak, cepat ujarnya lagi, baiklah, ku beritahukan kepadamu semua yang ku ketahui. Hoa Tai Hiap bernama Hoa Tian Hang orang menjulukinya sebagai Tian Chu Kiam. Ia berdiam di perkampungan Liu Soat San Cheng yang ada di Bukit In Tiong San dalam bilangan Provinsi Sansi. Dia adalah seorang pendekar besar yang bijaksana dan berbudiluhur. Sedang sahabat koko tadi bernama Hoa Yang alias In Leong. Dia dilahirkan pada tahun Jin Seng, bulan Chiagwe tanggal 19, tahun ini berusia 18 tahun, dia adalah putera nomor 2 dari Hoa Tai Hiap. Orangnya gagah, romantis dan supel menarik sekali dalam pergaulan, dasar berangasan dan lagi sedang cemas. Choa Chong Gi hanya taunya berusaha untuk melepaskan diri dari hadangan adiknya. Otomatis apa yang diucapkan juga sembarangan tanpa dipikir lebih jauh, bukan saja tanggal lahir Hoa In Leong disebut, malahan wataknya yang romantis juga disinggung. Pemuda itu tentu saja mengucapkan kata-kata itu tanpa disertai maksud tertentu, berbeda dengan ibunya. Amarahnya kontan memuncak sehabis mendengar perkataan tadi, sebelum putranya menyelesaikan kata-katanya itu dia sudah menukas, Anak Gi, kau lagi ngacobe lo apaan aku tidak ngacobe lo, semua perkataanku adalah kata-kata yang sejujurnya sahut Choa Chong Gi dengan metel, terbelalak karena panik bercampur gelisah. Kalau tidak, kenapa tanggal lahir orang lain pun kau sebutkan di hadapan adikmu apa salahnya? Hoa Logi kan bukan orang luar. Dia dan aku adalah sahabat, mengherankan. Benar-benar mengherankan tukas nyonya setengah bayak itu dengan wajah berubah, dari dulu sampai sekarang, lagakmu selalu ketolol-tololan. Sampai kapan kecerdikanmu itu baru muncul sekali lagi Choa Chong Gi tertegun, setelah hening sejenak, tiba-tiba ia baru teringat bahwa kaanan jago dari kiuim kau telah lenyap dari pandangan, sekarang dia baru gelisah. Dalam keadaan seperti ini, si anak muda itu segan untuk mengurusi perkataan ibunya lagi, teriaknya cepat, sudah. Sudahlah, ibu tak usah mengurusinya lagi pelan-pelan toh aku bakal cerdik sendiri, yang penting sekarang adalah menyelamatkan jiwa orang badannya lantas menyusup ke samping dan siap menerobos lewat dari sisi Wiji untuk kabur ke arah hutan. Kali ini Wiji tidak menghalanginya, tapi ibunya telah membentak dengan nyaring, berhenti mau tak mau Choa Chong Gi berhenti juga, serunya dengan wajah setengah merengek, mau apalagi ibu. Sekarang aku harus pergi menolong temanku itu. Kalau gagal maka aku akan malu untuk berjumpa dengan teman-teman yang lain dan aku pun jangan harap bisa tampilkan diri lagi di dalam dunia persilatan menyaksikan tampang putranya yang mengenaskan itu, nyonya setengah bayat tersebut akhirnya jadi tak tega, diam-diam dia menghela nafas panjang. Aaaa, bagaimanapun jiwa, dia toh sudah pergi jauh, sekalipun kau kejar juga tak ada gunanya. Kemarilah dulu, aku ada persoalan hendak dibicarakan dengan dirimu Choa Chong Gi merasa perkataan itu ada benarnya juga, hutan itu lebat sekali. Sedang orang-orang kiuim kau kabur dengan menerobosi hutan lebat itu. Dia tak tahu ke arah manakah mereka telah pergi? Jelek-jelek Choa Chong Gi bukan seorang anak yang tidak berbakti. Sekalipun gelisah juga tak ada gunanya, terpaksa dengan uring-uringan dia menghampiri ibunya. Anak gi kata nyonya setengah bayat itu kemudian dengan lembut, benarkah engkau sangat berhasrat untuk melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan kakek moyang kita akan orang persilatan semua seru Chong Gi dengan cepat. Nyonya itu mengangguk. Sekalipun demikian, tapi di antara turun-temurun juga tinggal ibumu seorang yang masih hidup. Sejak Kong Chow umum meninggalkan pesan yang melarang anak cucunya melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, sudah lima generasi yang menaatinya dengan sungguh-sungguh, apakah pesannya ini harus dilanggar olehmu saat ini? Ananda mana berani melanggar pantangan dari Kong Chow? Akan tetapi aku selalu beranggapan bahwa sebagai keturunan orang persilatan, sepantasnya kalau kita gunakan ilmu silat yang miliki untuk melenyapkan kaum durjana dari muka bumi. Sepantasnya kita melakukan perbuatan mulia yang menguntungkan orang banyak, dengan demikian baru beranilah kehidupan kita sebagai anggota persilatan di dunia ini nyonya setengah bayat itu tersenyum. Janganlah kau anggap ibumu tidak mengerti dengan jalan pikiranmu itu, katanya. Tapi kau pun harus tahu, sebagai anggota persilatan maka kehidupan kita sepanjang hari adalah bergelimpangan di antara mayat dan darah. Sekali terlibat dendam sakit hati, jangan harap perselisehan itu bisa diakhiri dengan begitu saja. Kehidupan keluarga kita sekarang meski sederhana dan tidak mencampuri urusan orang, toh bagaimanapun juga keluarga kita terhitung sebagai keluarga pemuka persilatan yang cukup tersohor di kota Kim Leng. Asal kita menuruti selalu peringatan dari Kong Chow Mu, orang tak akan menyusahkan diri kita, apa salahnya kalau kita hidup tenang coa conggi menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi belum sempat ia berkata, Miji yang cantik telah menimbrung dari samping, ibu. Kalau toheng kau telah membicarakan persoalan itu, maka aku pun hendak mengucapkan pula sesuatu kepada ibunya itu tersenyum. Kalau ingin bicara, katakanlah cepat katanya. Dengan wajah bersungguh-sungguh Wiji lantas berkata, Aku rasa Kong Chow bisa meninggalkan pesan semacam itu, mungkin hal ini dikarenakan ada hubungannya dengan jumlah anggota keluarga kita bukan sebenarnya apa yang hendak kau ucapkan. Kenapa mesti berputar kayun? Mengapa tidak kau utarakan saja berterus terang baik ucap Wiji setelah ragu-ragu sejenak, Kalau ibu ingin aku bicara terus terang, biarlah aku bicara secara belak-belakan. Aku rasa keturunan ada sangkut pautnya dengan nasib, maka pesan dari Kong Chow ini kurang begitu sesuai rasanya mula-mula nyonya setengah bayak itu agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, menyusul kemudian sambil tersenyum katanya, Di hari-hari biasa engkau selalu menuruti perkataanku, selalu setuju dengan cara ku berpikir. Sungguh tak ku sangka rupanya dalam hati kecilmu kau mempunyai kera berpikir yang tak berbeda dengan kokomu tapi cara ku berpikirkan masuk di akal tukas Coa Conggi tidak terima. Belum habis ya berkata, Dengan sinar matu berkilat dan muka dingin menyeramkan nyonya berusia setengah bayak itu telah menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sepatah katapun, tiba-tiba terdengar seseorang berseru nyaring memuji keagungan Buddha. Oami Tohut, apa yang diucapkan Siogiji mungkin ada betulnya, biarkan dan melanjutkan kata-katanya itu. Semua orang terkejut dan berpaling ke arah mana berasalnya suara itu. Di depan hutan sebelah kiri terlihatlah seorang Hua Oseo tua yang berjenggot panjang berdiri tegap di situ dengan senyuman di kulum. Hua Oseo itu sudah tua sekali, mukanya banyak keriput, badannya kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang. Bajunya warna abu-abu dengan sepatu terbuat dari lumput, dia tak lain adalah padri tua yang menguntil di belakang Hua Inliong dan Choa Conggi sejak berada di bukit Chingliangan tadi. Tampaknya nyonya setengah bayak itu merasa kenal dengan padri tua itu, tapi lupa-lupa ingat. Ia tak tahu padri tersebut pernah ditemuinya di mana, untuk sesaat matanya jadi mendelong dan dia mengawasi padri itu dengan wajah termangu-mangu. Pelan-pelan Hua Oseo itu maju ke depan, lalu katanya sambil tertawa, Sian Ji, sudah lupa dengan aku? Ketika Siao Giji berusia setahun tempo dulu, aku kan pernah pulang, belum habis padri itu menyelesaikan kata-katanya, nyonya setengah bayak itu sudah menubruk ke hadapannya dan menjatuhkan diri berlutut. Oh oh oh, kiranya engkau orang tua ia berseru dengan wajah kegirangan. Oh oh oh, tahukah kau bahwa anak Sian sudah hamat kangen dengan engkau orang tua haaa, 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 haaa. Bangun seruhu Sio tua itu sambil terbahak-bahak, putriku sudah berusia setengah bayak, kenapa tingkah lakumu masih seperti anak kecil? Jangan sampai perbuatanmu itu ditertawakan orang. Serasa berkata lengannya lantas digapai ke muka, nyonya setengah bayak itu segera merasakan munculnya segulung tenaga kekuatan yang lembut menarik badannya secara paksa, mau tak mau badannya lantas meninggalkan permukaan tanah. Dalam keadaan begini terpaksa nyonya itu harus bangkit dari atas tanah dan berdiri. Coa Conggi dan adiknya yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut bercampur curiga, mereka lantas berpikir, padri lihai dari manakah orang ini? Agaknya dia adalah angkatan tua dari keluarga kita. Padahal ilmu silat yang dimiliki ibu sudah terhitung luar biasa hebatnya. Sungguh tak nyana tenaga dalam yang dimiliki padri ini jauh lebih hebat sementara mereka masih termangu-mangu, nyonya setengah bayak itu telah berpaling seraya berseru, ayo cepat kemari semua, beri hormat kepada Kong Conggu luar kalian. Coa Conggi tertegun karena kaget, bibirnya terngangam matanya terbelalak lebar, untuk sesaat. Ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Berbeda dengan wiji yang lincah dan supel, setelah tertegun sejenak, ia lantas menerjang ke depan sambil teriaknya dengan penuh kegembiraan, Hoore, hoore. Kiranya engkau adalah Kongkongku, Eh, 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 Kongkong, kenapa kau jadi Hoosyo iji, makin hari engkau makin edan, tahu aturan tidak damprat ibunya dari samping. Hoosyo tua itu tertawa terbahak-bahak, haa, 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 haa. Bagus, bagus sekali. Manusia adalah burung hong. Di malam bulan purnama, hati yang bersih bagaikan cermin yang tak berdebu. Anak manis siapa namamu lengan kanannya segera merangkul pinggang wiji dan menariknya ke dalam pelukan, jelas teliat kalau padri tua itu merasa gembira sekali dengan pertemuan tersebut. Wiji sendiri pun sangat gembira, dengan muka berseri ia mempermainkan jenggot kakeknya, lalu ujarnya sambil tertawa, aku bernama Wiwi, ibu memanggil wiji kepadaku tahun ini. Wiji umur berapa? Tanya Hoosyo tua itu lagi. 16 tahun? Eh, 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 kenapa? Masa kongkong tidak tahu umur wiji sambil mengerdipkan matanya yang jeli, gadis itu memandangi si Hoosyo tua itu dengan termangu-mangu. Tampangnya kelihatan sekali kalau ia sedang tercengang. Meskipun pandangan itu penuh kejengangan, akan tetapi dalam pandangan padri tua itu terlihat kepolosan dan kemanjaan dari seorang bocah mungil, hal ini semakin menggirangkan hatinya. Sambil menolujung hidungnya yang manjung itu, katanya dengan hati gembira, kongkong seringkali berkelana ke seluruh penjuru dunia, dari mana bisa mengingat begitu banyak persoalan coa Wiwi gelengkan kepalanya berulang kali dan meronta dan melepaskan diri dari cekalan, kemudian dengan alis berkenit keluhnya, aaaai. Kongkong mengapa kau mesti berkelana terus di seluruh jagad? Kongkong kan seorang Hoosyo? Lebih baik jangan diteruskan saja kongkong pinta coa Wiwi dengan bibir cemberut. Mendengar permintaannya yang lucu itu, Hoosyo tua tersebut tak dapat menahan diri lagi, akhirnya dia menengadah dan tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya. Coa conggi yang selama ini hanya berdiri di samping dengan mulut nemungkam, kini tak dapat menahan diri lagi, segera tegurnya, adik kui, perkataan semacam itu tidak pantas kau ucapkan, huuh, ngacobe lo tak karuan siapa yang suruh kau urusi aku teriak coa Wiwi sambil berpaling dengan mata mendelik, perkataanmu barulah perkataan yang ngacobe lo. Melihat adiknya berang, Coa conggi tersenyum. Eh, eh, eh. Jangan galak-galak ah, cepat atau lambat engkau kan mesti dicarikan jodoh, rasain nanti setelah kawin, akan kulihat kau akal masih galak-galak atau tidak godanya. Coa Wiwi semakin mendongkol, ia tuding kakaknya lalu berteriak dengan suara lengking, engkau lah yang akan dicarikan jodoh. Kau yang akan dikawinkan. Kau, kau yang akan dicarikan seorang kuntilanak makin berbicara semakin mendongkol, akhirnya seluruh wajahnya berubah jadi merah padam. Melihat gadis itu marah-marah yang lain malahan tertawa tergelak, suara tertawa yang nyaring serasa membelah angkasa. Di tengah gelak tertawa itu nona setengah bayah tersebut segera menegur lirih, Miji, ayuh turun. Jangan merecoki kongkongmu terus. Coa Wiwi mencibirkan bibirnya tidak menurut sedang. Hoa Siu tua itu tiba-tiba berkata dengan muka sedih, Omi Tauhut. Lolap sudah menjadi murid Buddha tapi hak kekatnya hubungan kekeluargaan masih belum dapat kuputuskan sama sekali. A-a-a-ai. Itu namanya aku tidak terlalu memusatkan pikirannya pada pelajaran agama sambil berkata, pelan-pelan ia turunkan Coa Wiwi dari dalam pelukannya. Melihat Hoa Siu tua itu tiba-tiba menghela nafas, Nyonya setengah bayah itu jadi terperanjat, Dengan ketakutan segera serunya, Sian Ji pantas dihukum mati. Sian Ji telah salah berbicara, Harap kau orang tua jangan murung Hoa Siu tua itu tertawa getir. Kau tak usah menyesali dirimu. Lolap tak bisa memusatkan semua pikiranku untuk agama, Itu berarti aku bukan murid Buddha yang sejati. A-a-a-i. Manusia bukanlah malaikat, Mana bisa melupakan hubungan kekeluargaan? Apalagi kalian adalah darah daging ku ajaran Buddha tak bertepian, Kan tiada larangan yang mengharuskan seseorang Untuk memutuskan semua hubungan kekeluargaan selanyonya setengah bayah itu dengan cepat, Sekarang Sian Ji hidup menyendiri, Apa salahnya kalau engkau orang tua melepaskan jubah pendepa itu, Agar Sian Ji dapat menunaikan kewajiban kebaktianku untuk merawat kau orang tua hingga akhir tua nanti Hoa Siu tua itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Anak Sian. Anak keturunan keluarga kita tidak subur. Keturunan kita sejak sembilan generasi yang lalu telah berakhir sampai di sini. Bukan saja tinggal keturunan perempuan, keturunan laki-laki hampir musnah tak berbekas. Yee A. 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 Keturunan nenek moyang kita hanya bisa dilanjutkan dengan bersandar dari keturunan perempuan belaka. A. 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 I. Ketika Lola akan menjadi pendeta tempoh hari, Sebenarnya aku bermaksud hendak berbuat banyak amal sehingga bisa mendapat keturunan lelaki. Tapi sekarang setelah lama mengikuti ajaran Buddha, Aku merasa semua pikiran dan perasaanku telah melebur menjadi satu dengan ajaran itu. Kenapa aku harus memutuskannya di tengah jalan? Soal melepaskan jubah pendeta lebih baik tak usahkah singgung lagi kalau begitu Kalau begitu, si Anji akan mendirikan sebuah kelenteng untuk kau orang tua agar kau orang tua, kata-katanya itu penuh nada permohonan dan muncul dari hati Sanubari yang jujur Siapapun dapat merasakan betapa mengharapnya nyonya itu agar permintaannya bisa terkabul Tapi sebelum perkataan itu selesai diucapkan, Hwasio tua itu sudah menukas sambil tertawa nyaring Anak Sian, buat apa kau melakukan perbuatan bodoh? Aku datang menjumpaimu bukanlah suruh engkau dateng mengurusi aku Tapi Sianji hidup sebatang kera, tiada sanak tiada keluarga, bisik nyonya itu sambil terisak Engkau terlalu mengekang diri, terlalu mentaati pesan kongcow, tidak dapat melihat gelagat, tak dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan Hidupmu yang terkekang itulah yang membuat engkau kesepian, hidup terpencil dan tiada sanak tiada keluarga Maksud kau orang tua, nyonya setengah bayi itu tampak agak tertegun Maksud lolat, engkau harus perbanyak mengadakan hubungan persahabatan dengan orang lain Perbanyak melakukan gerakan di tempat luaran dan tak ada halangannya melakukan sedikit perbuatan yang melindungi keadilan dan kebenaran bagi umat persilatan Hanya dengan berbuat begitulah kehidupanmu baru berarti, kegembiraanmu akan berlipat ganda Kau tak akan merasa kesepian, tak akan merasa tiada sanak tiada keluarga dan hidupmu akan lebih segar Dengan aneka kenangan baru tampaknya nyonya setengah bayi itu merasa tercengang setelah mendengar wujangan tersebut Dengan metel, terbelalak tercengang serunya, kenapa musti begitu? Bukankah kau orang tua suruh Sian Ji memegang teguh pesan Kong Chow kembali Huo Sio tua itu tersenyum Pesan Kong Chowmu itu adalah menyangkut soal budi dendam yang seringkah terjadi dalam dunia persilatan Kong Chow bila keturunan kita akan terseret ke dalam lembah kehancuran sehingga mengakibatkan mereka tak dapat melepaskan diri lagi Maka Kong Chow kuatir keturunannya akan mengalami banyak kesulitan Tapi sekarang kalau kita pikir kembali, manusia toh hanya hidup puluhan tahun saja Apa arti ria hidup jika kita mengekang diri terus-menerus? Apalagi hidup matinya manusia akan berada di tangan Tian Siapa yang dapat menentang kekuasaannya? Maka aku rasa, hidup sebagai manusia sudah sepantasnya kalau kita melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan juga oleh manusia lainnya Tapi ini, ini, saking gugup nyanyonya setengah baya itu jadi tergagap dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya itu Haruslah diketahui, pada zaman itu pesan dari kakek moyangnya merupakan kata-kata emas yang tak bisa diganggu-gugat lagi Seakan-akan orang beranggapan bahwa, jika kaisar mati panglimanya musti mati Bila ayah suruh putranya mati, putranya mau tak mau musti mati juga Orang menganggap bila pesan dari kakek moyangnya dilanggar Maka perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar adat istiadat dan merupakan perbuatan orang yang tidak berbakti Padahal Huo Siu itu bukan saja adalah seorang pendeta Dia juga terhitung kakek luar dari Sian Ji Ditinjau dari hal inilah tak heran kalau nyonya setengah baya itu menjerit kaget sehabis mendengar perkataan dari kakeknya Hoore, perkataan itu memang sangat beralasan sokong Coa Conggi kegirangan Mati hidup manusia memang ada di tangan Tian Apa yang bisa manusia perbuat tentang mati hidupnya? Sejak dulu sampai sekarang kita adalah keturunan orang persilatan Apa gunanya kita belajar silat kalau tidak digunakan untuk melakukan suatu usaha besar dalam dunia persilatan? Apa gunanya kalau tidak dipakai untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Belum habis pemuda itu menyelesaikan kata-katanya Nyonya setengah baya itu sudah berhasil menenangkan hatinya Dia lantas mementak nyaring Tidak tahu aturan Orang tua lagi bicara kau juga ikut menimbrung HMM Peraturan dari mana itu jangan maki dia Orang muda itu memang sepantasnya memiliki semangat untuk mengejar cita-citanya Selah Hoa Sio tua itu lagi Nyonya setengah baya itu berpaling Ditatapnya Hoa Sio itu dengan alis berkerut Kemudian tanyanya lagi Benarkah engkau orang tua mempunyai pikiran demikian Hoa Sio itu tertawa hambar Lolap telah memikirkan masalah ini dalam-dalam Aku merasa kalau Toh Buddha menurunkan firmannya bagi kehidupan manusia Maka dia pasti mempunyai harapan pula bagi kesejahteraan hidup umatnya Maka aku berharap anak keturunanku bisa berjuang dan melakukan suatu usaha besar Bagi kepentingan umat manusia lainnya sekalipun jalan pikirannya ini keliru Sekalipun aku bakal diganjar masuk ke neraka Aku juga lelah untuk menerimanya Chao Awiwi yang ada di sampingnya Segera berteriak, tidak mungkin Kongkong tak mungkin diganjar masuk neraka Sebab melenyapkan kaum durjana dari muka bumi adalah suatu perbuatan mulia Apalagi Kongkong sebagai murid Buddha mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan umatnya Miji, jangan banyak bicara untuk kesetiaan kalinya Nyonya setengah baya itu menukas Sian Ji, apakah engkau merasa bahwa perbuatanku ini tidak pantas Tiba-tiba Hua Sio tua itu berpaling seraya menegur Mendapat pertanyaan itu, sinyonya setengah baya tersebut jadi gelagapan Sian Ji tidak berani Sian Ji cuma merasa bahwa pesan yang ditinggalkan Kongkong, engkau terlalu kulot Sian Ji itu kasih Hua Sio dengan cepat pikiranmu tidak terbuka dan terlampau kukuh pada satu pendirian Aku lihat Sio Wiji adalah seorang gadis yang punya rejeki besar dan mempunyai anak cucu yang banyak Sedang Sio Giji mempunyai bakat yang bagus, mempunyai garis-garis muka yang baik Lolap berani memastikan bahwa soal keturunan sudah bukan menjadi masalah lagi Kenapa engkau musti khawatir karena melanggar pesan Kongkou setelah berhenti sejenak Tiba-tiba dia alihkan pembicaraan ke soal lain Tanyanya, beberapa tahun belakangan ini apakah engkau sudah mendapat kabar berita tentang Hao Uji Tiba-tiba sekujur badan nyonya setengah baya itu bergetar keras Mula-mula agak terkejut bercampur heran, menyusul kemudian titik-titik air matu jatuh berlingang membasahi pipinya Melihat keadaan cucunya perempuannya itu, kembali si Hua Sio tua itu menghela napas panjang A-a-a-a-i Berbicara yang sesungguhnya, Lolap tidak terhitung seorang pendeta sungguhan Karena semua urusan dalam keluarga selalu kupikirkan dan kukhawatirkan mendengar sampai di situ Nyonya setengah baya itu tak dapat menguasai rasa pedih di dalam hatinya lagi Ia lantas mendekat mukanya sendiri dan menangis terseduh-seduh Kiranya orang yang disebut Hua Jai tadi adalah suami nyonya setengah baya itu Dia bernama Chua Goan Hau Pada lima tahun berselang, ketika suatu hari Chua Goan Hau pergi berkelana Ternyata sampai kini tiada kabar beritanya lagi Seakan-akan orang itu lenyap dengan begitu saja dari muka bumi Nyonya setengah baya ini berwatak halus dan setia Bukan saja pada waktu itu harus menuruti pesan Kong Chownya Ketika itu pun dia sedang menyusui anaknya Maka sekalipun tiap hari Mengharapkan suaminya kembali Namun rasa rindunya itu hanya selalu disimpan di dalam hati Tapi sekarang, secara tiba-tiba Hua Sio Tua itu menyinggung kembali persoalan itu Sontak pertanyaan tadi menyentuh luka dalam hatinya Untuk sesaat ia tak dapat menguasai perasaan hatinya lagi Dan meledaklah isak tangisnya yang memilukan hati Nyonya setengah baya ini bernama Swan Bun Sian Ayahnya bernama Swan Tiong Sian dan ibunya bernama Su Beng Wan Hua Sio Tua ini bukan lain adalah ayahnya Su Beng Wan Sebelum jadi padri dulu bernama Su Tiong Kian Sedang setelah jadi pendeta bergelar Goan Chin Istrinya Chin Wan Kun adalah keturunan dari Ko Hoa seorang pemuka persilatan dari kota Kim Leng pada 300 tahun berselang Putri tunggal dari Ko Hoa bernama Ko Ching dengan nama kecil Bun Ji Ia menikah dengan ahli waris dari Pak Chu Kiam, Pedang Bintang Utara, Tio Chuhun yang bernama Bu Seng, Malaikat Silat, In Ceng Malaikat Silat, In Ceng sendiri mempunyai dua orang istri dan melahirkan seorang putra dan seorang putri Putranya mati sewaktu masih muda sedang putrinya dilahirkan oleh Ko Hujin Ko Ching Sejak itulah turun-temurun anak cucunya diwariskan dari putrinya itu Hingga keturunan yang ketujuh Chin Tong Ti adalah ayah mertua dari Su Tiong Kian atau si padri tua itu Putra tunggal dari Su Tiong Kian sendiri mati ketika sedang melerai suatu pertikaian dunia persilatan Dalam sedihnya itulah Chin Tong Ti lantas menurunkan larangannya bagi anak cucunya untuk berkelana dalam dunia persilatan Karena peristiwa itu Su Tiong Kian lantas keluar dari rumah itu dan mencakur rambut jadi pendeta Padri berusia lanjut itu, Go An Sing Tai Su Kendati pun sudah bertahun-tahun hidup sebagai pendeta Namun Kher berpikir orang awam masih amat jelas melekat dalam benaknya Sehingga terhadap pelajaran agama Buddha yang pernah diterimanya Ia mempunyai sistem pengetrapan yang jauh berbeda dengan orang lain Ketika dilihatnya cucu kesayangannya merasa begitu sedih dan murungnya Tak kuasa lagi ia menghela nafas panjang Anak Sian, tak usah menangis lagi hiburnya Anak HOU bukan termasuk orang yang berusia pendek Sekalipun dia sudah lenyap selama 15 tahun, Lola percaya sampai saat ini pun dia masih hidup segar bugar di dunia Apalagi serangkaian ilmu sila yang dimilikinya mendapat pendidikan langsung dari keluarganya Soal keselamat tanjuannya Lola perasa bukan merupakan hal yang perlu kita khawatirkan Tapi sebelum kata-kata tersebut sempat diselesaikan Nyonya setengah bayak itu Son Bun Sian telah berseru dengan hati terperanjat dan nada sesengguhkan menahan isak tangisnya Apa maksud kau orang tua dengan ucapan tersebut? Ataukah Goan HOU benar-benar sudah disekap seseorang sekilas pandangan Selama puluhan tahun belakangan ini dunia persilatan memang tampaknya terang dan aman A-A-A-I Padahal dalam kenyataan telah terjadi pergolakan yang maha dasyat Suasana perebutan kekuasaan dan pengaruh selalu melanda dalam dunia persilatan ini Y-A-A, anak HOU memiliki ilmu silat yang sangat lihai Itulah sasaran yang terutama dari kawanan jago yang ingin mengangkat diri menjadi seorang pemimpin Padahal semenjak kecil anak HOU Sudah diridik untuk berbakti kepada orang tua Menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran Lolap yakin dia tak akan berani mengkhianati pelajaran keluarga yang pernah diterimanya Siapa tahu lantaran pembangkangnya ini maka dia disekap orang selama belasan tahun A-A-A-I Padahal kekatnya apapun memang bisa terjadi dalam dunia ini Kalau Kalau dia disekap orang Lantas dia Dia Telah disekap di mana swonbun sian berpekik dengan ada yang memilukan hati Selama ini Chowawi hanya mengikuti jalannya pembicaraan dengan mulut membungkam Tapi sekarang ia tak dapat mengendalikan pergolakan hatinya lagi Cepat dan menyela Nama Engkau harus berusaha untuk mententeramkan hatimu Perkataan Kong Kong tak berakal salah Ilmu silat ayah memang lihai sekali Selembar jiwanya tak mungkin akan terancam marah bahaya Chow A-Conggi yang berangasan tak dapat menerima perkataan itu Dia lantas membantah Apa gunanya mententeramkan hati dan berlagak tenang? Kalau ayah kita memang betul-betul disekap orang Sudah menjadi kewajiban kita untuk mencari jejaknya sampai ketemu Hoa Tai Hiap yang berdiam di Bukit Im Tiong San adalah seorang tokoh silat yang bijaksana dan suka menolong kaum yang lemah Dia adalah seorang pendekar besar yang disanjung dan dihormati setiap umat persilatan Asal kita bersekongkol dengan keluarga Hoa Apa susahnya menemukan kembali jejak ayah kita teka teki yang menyelimuti soal memati hidup suaminya ini untuk sesaat membuat suon bun siao kehilangan akal dan pikirannya Dia cuma bisa memandang sekejap ke arah putranya tanpa mengucapkan sepatah jua Apa yang dikatakan siao giji memang benar Goan cinta isu membenarkan sambil mengangguk Menurut pengamatan lolap secara diam-diam Memang kenyataan membuktikan bahwa dewasa ini hanya keluarga Hoa dari Bukit Im Tiong San yang tetap menjaga keadilan dan kebenaran dengan sebaik-baiknya Hanya merekalah yang tetap bersikap bijaksana dan mulia kepada setiap orang A.A.I. Tahukah kalian semua heboh tentang munculnya tokoh-tokoh silat di pelbagai tempat sebenarnya bertujuan satu yakni memusuhi keluarga Hoa mereka? Karena itu, perduli tindakan kita ini demi mencari tahu jejak anak Hoa yang lenyap Ataukah demi melindungi pelajaran nenek moyang kita yang menyuruh kita mengutamakan keadilan serta kebenaran Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bekerjasama dengan keluarga Hoa Sebab hanya tindakan inilah merupakan tindakan yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut Bercerilah air muka Choa Conggi setelah Goan Cintai Chu menyetujui usulnya itu Yeaa, memang begitulah serunya pula Sekalipun Ananda belum pernah bertemu muka dengan Hoa Tianhang Taihab Tapi Ji Kongcu dari Hoa Taihiap Hoa Inliong adalah sahabat karibku Bukan saja romantis, jadi orang pun gagah perkasa dan suka menolong kaum yang lemah Dia pun berjiwa besar, periang dan berwatak terbuka Di antara kami Kim Lenggero Congcu, tak seorang pun yang dapat menandingi kegagahannya Yang kau maksudkan sebagai Hoa Ji Kongcu itu apakah pemuda yang kena diculik pergi tadi sebelum ia menyelesaikan kata-katanya Choa Wiwi telah menukas Huuh, semuanya ini adalah gara-gara kau omel Choa Conggi setengah mendongkol Coba kalau kau tidak menghalangi diriku, belum tentu Hoa Ji kena diculik orang Eh eh eh, eh eh eh, kok jadinya aku yang diomelisru Choa Wiwi dengan dayi berkerut Kan ilmu silatnya yang tidak becus, kenapa aku yang kau salahkan apa kau bilang Ilmu silatmu tak becus Choa Conggi melototkan matanya bulat-bulat, HMMM Jangan kau anggap ilmu silatmu luar biasa sekali Sekalipun ada tiga orang Choa Wiwi, belum tentu bisa menandingi seorang Hoa Inliong Terima kasih telah menonton